Salah satu contoh kasus di Madinah, itu kasus besar. Saya sampai lapor koordinasi sama BKN, sama Bu Imas, saya koordinasi. Itu kepala dinasinya sudah ditangkep, kepala BKD-nya sudah ditangkep. Itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru, itu malah bisa lolos jadi guru. Ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di Bank Muamalat, eh tiba-tiba jadi guru. Ada lagi yang pegawai asuransi, swasta, tiba-tiba menjadi guru. Ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor. Ikut tes dengan SKTT menang, padahal CAT-nya sangat rendah tetapi begitu di SKTT angkanya melonjak.